Asosiasi Pemerintah Desa Bangka Selatan mengingatkan seluruh kepala desa yang ada di daerah itu agar menjunjung tinggi netralitas pemilu 2024. Ketua Abdesi Bangka Selatan, Mughlis Insan mengatakan, selama pelaksanaan pemilu pihaknya telah menghimbau para kades untuk ambil bagian, sukseskan pelaksanaan pemilu, termasuk mengedukasi masyarakat dan juga bersikap netral agar pelaksanaan pemilu di Basel tetap kondusif. Selain itu, dirinya menekankan kepada kepala desa dan perangkat desa untuk tidak melakukan aktivitas kampanye maupun mengkampanyekan salah satu peserta calon legislatif. Kendati demikian, Mughlis mengungkapkan tidak ada sanksi bagi kepala desa, namun dirinya hanya mempertegas kembali bahwa netralitas ini sudah dari aturan pemerintah pusat dan tidak hanya berlaku di wilayah Bangka Selatan saja, melainkan berlaku bagi anggota TNI, Polri, dan kepala desa di seluruh Indonesia. Komitmennya kami ya semoga pemilu 2024 ini berjalan dengan damai, aman, tertib, sehingga kami perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa jalan sekalian yang berlaku, dan kami juga dihimbau oleh Buhuslu untuk menjaga netralitas kami sebagai kepala desa dan juga perangkat desa. Ya, terkait dengan netralitas ini kami sudah bahas di grup, tapi kami juga akan mengadakan rakor di awal bulan 2 ini untuk membahas itu juga. Ya, pesannya sama kepada saya pribadi juga, kepada 49 KD juga bahwa kami dipantau, kami juga menjadi semacam primadona untuk didatangi para caleg. Ya, kami memberi satu pesan, berhati-hati, jangan sampai mengeluarkan statement, mengarahkan, mengempanyikan salah satu caleg, ataupun melakukan aktivitas namanya. Selain itu, Mughlis mengatakan jika pihaknya sudah menginstruksikan seluruh kepala desa untuk turut mengedukasi masyarakat, terutama kalangan milenial, dengan sampai ada yang golput, karena satu suara mengetukkan kemajuan bangsa ini. Dari Bangka Selatan, Eko Sepianto Rasim, TVRI Bangka Melitung melaporkan. Terima kasih.